Halo guys dan girl, balik lagi di One Punch Man Video Kali ini kita ke C server Juni tanggal 1 ini kita akan kehadiran lelembu hijau Yang OP-OP ini biasanya warna hijau ya Soalnya kalau kita stress kan biasanya kita disuruh ngeliatin yang warna hijau Karena di China server sudah mulai banyak penangkalnya Dan ada yang matiin yaitu si Babang Metal Knight, Bohoi Apakah si Glory Bass ini masih oke atau enggak untuk diambil? Kita liat dulu skillsetnya ya BTW ini skillset versi gue Jadi kalau mau yang liat versi C-nya Itu bisa ke in-game-nya lah kasarnya Ada satu sih yang kayaknya incorrect atau salah translate Mungkin karena gue versi bahasa Indonesia kali Katanya kata player C itu biasanya Indonesia ngaco Nah kira-kira apa yang salah di situ bang Yang versi bahasa Indonesia ya Gue belum liat yang versi Inggrisnya di C Yang versi Indonesia-nya Inflik special corot-nya itu ke langsung to all Padahal belum berkipsi Padahal kenyataannya Nggak tahu kalau ternyata ada bab baru ya Kalau sekarang Atau yang di CN atau bahkan dulu awal-awal rilis Glory Bass Itu enggak langsung to all Dia hanya T-shape Misalkan crawl-nya itu Kan crawl-nya random Misalnya crawl-nya itu Ternyata si Glory Bass nyerang depan bawah Berarti yang kena special corot Persentase yang kena kemungkinan yang kena special corot itu Yang target utama bawah itu Terus di atasnya dan di belakangnya Udah berarti tiga Kalau misalnya ternyata randomnya Ketengah Tengah depan Atau saat dia jalan dan kalian posisikan dia di tengah Berarti yang kemungkinan kena special corot-nya itu Tengah Depan Atasnya Bawahnya Belakangnya T-shape ya T-shape targetnya Menjadi to all setelah digipsekan Nah itu Itu yang harus digaris bawahi Kayaknya itu Ini aja sih Salah yang versi Indonesia Denger-denger katanya yang inggris lebih bagus Sayang gue Enggak bisa ganti ke inggris Karena gue juga enggak pernah main di C ya Gue agak males Lihat-lihat di settingnya Itu saja intermezzo Lanjut lagi Ininya sama Oh iya Terakhir yang ini Sebelum kita ke bawah-bawah lagi Ke bagian ultinya Gue mau tutup bagian ini Dia self-immunenya itu Untuk diri sendiri ya Untuk diri sendiri Dan disini nih Rebound tuh Yang refleks yang seperti Kabuto Kabuto V2 Atau tank top master Refleksnya Dia sendiri yang dari Specialized Damage Refleks ini Tidak Ini yang kayak Mirip-mirip Shoot lah Mirip-mirip Shoot Atau Deep Seeking V1 Core Yang Core 1 Yang refleks 30% damage itu Nah itu kira-kira yang langsung direct Seperti itu Enggak Cuman kan Ini kan meredus juga ya Extra damage-nya kasarnya Biar enggak ini Biar enggak Saling mematikan Sesama glory boss Mungkin Mungkin Tapi intinya seperti itu Ya betul sekali Ke Super Alloy Dia kena refleksnya Karena Super Alloy kan Specialized Damage Refleks juga Pasifnya tadi Sama kayak Fasin V1 Ataupun Deep Seeking Terus Dia lebih superior Dengan Deep Seeking Jadi kalau dia dan Deep Seeking Di satu Line Up Punya dia duluan Sangat disayangkan Seperti itu ya Punya dia duluan Walau Deep Seeking Keadaan umum Si glory boss Yang lebih aktif Malah jadi 60% Kayaknya gitu Cuman Walaupun jadi Itu kayak Drawback Tapi Damage Output Special Courant-nya Jauh di atas Si Deep Seeking Yang hanya lompat 3x Dia 5x Dan Damage-nya hanya 100% Kalau dia 180% Gila sih Belum target-nya To All lagi Kalau berkip Oke kan pasif Ada Specialized Damage Refleks Ya ini cuma Intermezzo lah ya Skillset-nya Karena ini Video bukan Mengenai skillset Kita lanjut lagi Yang ini Baru Yang kalian tunggu-tunggu kan VVP Polosnya 90% Berkipsek Meluber-luber Meluber-luber VVE Sama Meluber-luber VVP Agak kurang Karena target-nya 1 Tapi tetap sadis Tetap sadis Menurut gue Sedangkan Berkipsek Meluber-luber Ya betul sekali Kalau kalian tarik garis Ke atas ini Mereka semua Di atas 100% Kalau berkipsek Loh Awaken 2-nya Nggak ada bang Awaken 2 Tentunya naik Valuenya Tapi tidak Siktifikan Sangat tidak worth it Hampir ke Kata Dilarang Kalau menurut pendapat gue Loh tapi kan improvement Bang Improvement kan penting Apalagi Char-char OP Betul sekali Apapun itu Pasti bisa improve Tapi apakah worth it Nah itu pertanyaannya Seperti itu Contoh Ke bintang 6 Itu masih so-so kan Itu pun Masih dipertimbangkan Apalagi ke bintang 7 Coba pertanyaannya Nambahkan statusnya Tapi apakah worth it Kalian bakar Omnisat Untuk ke bintang 7 Karunit Tidak ya Nah kira-kira Seperti itu Makanya Untuk si glory bass ini Gue pribadi Kata kutip Melarang kalian Awakened 2 Kecuali memang Hoki kalian Sekali gacha 10 Dapat 5 batu Langsung Jadi intinya Keepsake saja Kalau memang Mau dimodalkan Polos pun oke Sebenernya Tapi mentok-mentok Berkeepsake Menurut gue Ini Buff gearnya Attack percent tentunya Ini yang Dragonnya Optionalnya Extra damage rate Biar Ledakan Dotnya Lebih berasa Lagi Ini Espernya Attack Optionalnya Nggak harus Optional itu Nggak harus Kalau ada Bagus HP tentunya Karena Ini di eranya Special Guard Semakin tinggi HP Semakin oke Karena Dikali 15 Hit Ya Satu Oke Kalau muncul Cuman Nggak usah Dicari Kasarnya Kan 100% Kenapa Gue Menyebut Hit Di sini Soalnya Di Talent Saya Tamah Ada Resist Dot Nah Itu Ada Resist Dot Jadi Kalau ada Satu Lumayan Cuman Nggak Harus Kenapa Nggak Harus Karena Kan Dia Nge Inflict Special Core To All Satu Doang Yang Gak Kenangan Masih Ada Lima Orang Yang Bisa Bikin Lompat Lompat Dan Ledakan Dot Masih Oke Masih Susu Jadi Nggak Kayak Wajib Ngejir Hit Dia Terus Gearnya Gue Tetap Lebih Reverse Drive Night Drive Night Lebih Milih Cuman Viery Pun Oke Bahkan Ninja Atau GeForcet Pun Oke Asalkan Attack Attack Persen Semua Terus Tentunya Sigil Seluruh Rakyat One Punch Man Favorit Yang selalu Dipakai Tentunya Ini Ya Kalau Memang Mentok Satu Yang Dot Oke Lah Ya Satu Dot Cuman Kayaknya Tetap Enakan Swords Sigil Sekarang Masalah Ambil Atau Skip Itu Gimana Ya Enaknya Kondisinya Bang Kalau Dipecah Misalnya Kalian Nggak Ngikutin Meta Itu Bisa Diskip Asal Ada Si Bapak Ini Kalau Misalnya Nggak Ada Si Bapak Ini Saran Gue Ambil Si Glory Bus Soalnya Mereka Berdua Ini Top Tier Di Monster Side Dan PVE Sekarang Kan Lumayan Banjir Reward Makanya Sangat Kata Kutip Diwajibkan Memiliki Salah Satu Dari Dua Orang Lelembu Hijau Ini Sama Sama Hijau UR Terbaru Juga Hijau Wah Cek Emang Intinya Seperti Itu Kalau Kalian Punya Deep Seeking Bisa Lange Skip Si Glory Bas Ini Kalau Kalian Nggak Punya Deep Seeking Gue Sarankan Ambil Minimal Polos Pun Nggak Apa Ambil Soalnya Ini Penting Banget Untuk Nge Progress Account Di One Punch Men Terus Setelahnya Akan Kehadiran Si PPP Ini Akan Mematikan Si Glory Bas Jawabannya Tidak Ini Ke Glory Bas Itu Kayak Dua Bulan Itu Tidak Mematikan Si Glory Bas Hanya Mentekel Jatohnya Cuman Terlalu Singkat Ini Yang Bikin Kalian Ragu Ragu Untuk Nge Gajah Si Glory Bas Di Lapangannya Walaupun Terlihat Seperti Mematikan Tidak Mematikan Dia Hanya Mentekel Dan Si Glory Bas Tetap Bisa Jalan Dalam Durasinya Banner Si PPP Yang Mematikan Glory Bas Itu Pas Kehadiran Sini Dan Itu Durasinya 3 Banner 3 Banner Nah Durasi Ini Kesini Ini Yang Di Pertimbangan Kalian Singkat Sekali Sebenernya Enggak Loh Sebenernya Enggak Singkat Apalagi Mengingat Si Glory Bas Ini Awak 1 Si Glory Bas Ini Awak 1 Gak Wajib Awak 2 Jadi Agak Murah Menurut Gua Karakter Si Glory Bas Ini Paling Berkipsack Itu Yang Mahal Kalau Memang Kalian Consen Bukan Meta Ambil Polos Juga Oke Si Glory Bas Ini Kasarnya Seperti Itu Dan Terakhir Si Melza Ini Nah Bagi Kalian Yang Di Banner Melza Kalau Menurut Gua Pribadi Itu Kalian Sudah Memutuskan Untuk Ngeskip Si Glory Bas Walaupun Melza Tidak Setinggi Si Glory Bas Value Tapi Melza Lumayan Awet Damage Auto Oke Makanya Yang Bagi Kalian Yang Ambil Si Melza Kemarin Dan Sekarang Lagi Seret BT Ya Udah Skip Aja Si Glory Bas Ini Alasan Ketiga Kalau Untuk Masalah Yang Jarak Banner Ini Sepertinya Bukan Alasan Ini Jatohnya Lebih Sub Reason Alasan Tambahan Di Bidang Meta Tadi Silahkan Mau Di Skip Oke Cuma Balik Lagi Tetap Baiknya Punya Salah Satu Dari Dua Orang Ini Oke Kira Kira Seperti Itu Semoga Dapet Intinya Kalau Kalian Tidak Punya Deep Seeking Itu Baiknya Ambil Kalau Kalian Punya Ya Di Skip Oke Terus Kalau Kalian Peduli Meta Berarti Wajib Ambil Kalau Kalian Tidak Peduli Meta Ya Silahkan Di Skip Juga Yang Terakhir Kalau Kalian Ambil Melza Guard Saran Gue Skip Soalnya Kalian Kasarnya Sudah Memutuskan Melza Ketimbang Glory Bas Soalnya Mereka Berdekatan Ini Dalam Artian Kalian Ambil Melza Dan BT Sekarang Seret Oke Itu Dia Video Mengenai Si Glory Bas Menurut Gue Tetap Ciamik Kunitnya Kendalanya Umurnya Pendek Apalagi Taiwan Ngeluarin Metal Knight Duluan Berarti Yang Gue Bilang Tadi 3 Bulan Ke Metal Knight Turun Menjadi 2 Bulan Tapi Tenang Jangan Sedih Metal Knight Itu Kalau Belum Umur 5 Glory Bas Yang Udah Full Masih Bisa Ngeratain Tim Kalian Kalau Kalian Nonton Live Gue Kemarin Waktu Ngegaca Metal Knight Metal Knight Itu Ngasih Immunity Hanya T-shape Hanya T-shape Sebelum Umur 5 Dan 2 Orang Saja Kena Spesial Korot Full Version Glory Bas Masih Bengep Bengep Tim Kalian Memang Sebegitu Ngerinya Jadi Saran Gue Seperti Tadi Yang 3 Kalau Ada Yang Mau Lanjut Silahkan Kalau Mau Ngasih Saran Kembali Gue Sendiri Malah Monggo Juga Dan Kalau Kalian Suka Video Seperti Ini Like Dan Sub Jangan Pikir Gue Pantas Tuk Itu Adios